Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum APH dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mendalami Dugaan transaksi mencurigakan untuk membiayai kampanye pemilu tahun 2024 Transkasi janggal itu disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kelangan PPA di Kadang Telah diberikan pada Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum KPA Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap pada publik itu uang apa Hukum Mahfud dalam keterangan video di Padang Mahfud ingin APH dan Bawaslu bergerak cepat untuk memanggil pemilik rekening yang dicurigai menerima aliran dana mencurigakan untuk kepentingan pemilu tahun 2024 Jadi jangan diam tuh APH-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil lalu ditanya ini uang dari mana, dan seterusnya Jadi saya dorong untuk diperiksa Di sisi lain, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPURE juga mengaku telah mendapatkan laporan tersebut Anggota Bawaslu Loli Suhanti mengatakan pihaknya akan melakukan perdalaman laporan PPFGK Dan menyampaikan hasilnya pada publik pekan depan Terima kasih telah menonton!